selamat menikmati hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 tema kita selubung sudah tersingkap tilendokmo tupe bungku selubung sudah tersingkap apa arti kata selubung itu apa makna selubung itu mengapa Musa menyelubungi mukanya apa hasilnya kalau selubung sudah tersingkap adakah selubung-selubung modern bagi umat manusia pada masa kini bagaimana mengatasinya agar hidup dalam selubung yang sudah tersingkap inilah inilah sejumlah pertanyaan yang perlu kita renungkan berdasarkan firman Tuhan dalam Minggu Transfigurasi dan puncak pekan anak Gereja Toraja sekaligus kita bahagia dalam memperingati hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 sangat menarik tema kita selubung sudah tersingkap apa arti kata selubung itu saudara-saudara selubung adalah kain kain penutup dapat menutup kepala dapat menutup tubuh atau menutup muka seseorang itu selubung nah apa maknanya selubung itu selubung ini dapat menjadi penghalang melihat yang asli selubung ini dapat menyelubungi sesuatu sehingga tertutup tidak kelihatan menjadi rahasia bagi orang lain karena selubung sesuatu menjadi tidak terbuka untuk dilihat dan dinikmati orang secara umum nah kalau firman Tuhan yang kita baca tadi mengapa Musa menyelubungi mukanya ketika berhadapan dengan umat Israel tetapi membukanya ketika ia menghadap kepada Tuhan apakah hanya sekedar karena ketakutan umat Israel yang melihat kulit muka dari Musa yang bercahaya memancarkan kemuliaan Allah setelah berjumpa dengan Tuhan apakah hanya itu yang menjadi antisipasi Musa ternyata melalui firman Tuhan kita menemukan makna yang lebih dalam lagi dari itu Rasul Paulus menegaskan dalam 2 Korintus 3 ayat 12 dan 13 bahwa karena kami mempunyai pengharapan yang demikian maka kami tidak kami ini bertindak dengan penuh keberanian tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu ternyata ada hal yang amat dalam dari sikap yang dilakukan untuk menyelubungi muka Rasul Paulus menyoroti sikap yang berusaha menyembunyikan keaslian dan kebenaran tentang hilangnya cahaya kemuliaan yang sementara di dunia ini Rasul Paulus tidak mau ada kepalsuan ada yang disembunyikan dari kebenaran sejati manusia tidak mau kelihatan tentang hilangnya sesuatu yang sesaat itu yang sementara itu kecenderungan hati manusia yang berdosa untuk mau menikmati dan mempertahankan kemuliaan dari Allah di dalam dunia secara pribadi atau kelompok tersendiri dengan terselubung Musa menyelubungi mukanya tidak memancarkan cahaya kemuliaan Allah bagi umat Israel secara umum supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu mengapa saudara-saudara mengapa mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu apakah ada kekhawatiran Musa kehilangan kemuliaan dan kewibawaan di hadapan umat Israel manusia memang cenderung mempertahankan kemuliaan sendiri senang dan bahagia menikmati kemuliaan sendiri Petrus dan teman-temannya ketika Yesus membawa mereka ke atas gunung untuk berdoa dan ketika telah menikmati kemuliaan yang terpancar pada Yesus bersama Musa dan Elia Petrus berkata Guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Elia ternyata Petrus dan teman-temannya senang untuk menikmati dan mempertahankan kebahagiaan kemuliaan Allah di atas gunung secara tersendiri sementara murid-murid yang lain ada di bawah umat ada di bawah tetapi Petrus mengajukan mau mendirikan kematiga di atas gunung untuk ditempati Yesus Musa dan Elia dan mereka menikmati kemuliaan itu apa yang terjadi dengan usul yang disampaikan oleh Petrus yang dikemukakan oleh Lukas penulis Injil ini bahwa Musa tidak tahu apa yang ia katakan ternyata awan menyelubungi mereka sehingga mereka ketakutan dan terdengarlah suara Tuhan dari dalam awan itu inilah anakku yang kupilih dengarkanlah dia inilah anakku yang kupilih menunjuk kepada Yesus yang harus didengarkan oleh Petrus dan teman-teman harus didengarkan oleh pemberita-pemberita Injil bukan dia yang akan menikmati kemuliaan itu dialah anak Allah yang dipilih oleh Allah kepadanya sasaran kemuliaan itu yang harus kita naikkan dialah yang akan didengarkan Tuhan mengubah hati dan cara pandang Petrus dari yang mengarahkan kebahagiaan dan kemuliaan untuk diri sendiri menjadi kemuliaan yang diarahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena hanya Yesus Kristus lah yang dapat menyingkapkan segala bentuk-bentuk selubung kepalsuan manusia di dunia ini karena itu firman Tuhan mengatakan tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan bukan terarah pada dirinya melainkan berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya sebab Tuhan adalah roh dan dimana ada roh Allah disitu ada kemerdekaan 2 Korintus 3 ayat 17 jadi apa hasilnya ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak sekolah minggu yang tercinta ini ketika selubung sudah tersingkap apa yang bisa terjadi dalam hidup kita ketika selubung ini telah diangkat telah disingkapkan disitulah kemerdekaan penuh menjadi nyata menikmati kehidupan yang dipimpin oleh roh dipimpin oleh roh Allah dimana ada kejujuran dimana ada keterbukaan dimana ada ketulusan dimana ada kemurnian dan kasih sayang yang benar disitulah kemuliaan Allah dinikmati dengan sungguh-sungguh tanpa ada kepalsuan tanpa ada ketakutan karena apa karena memiliki pengharapan tentang kemuliaan Allah yang memampukan melampaui ruang dan waktu bahkan penderitaan apapun di dunia ini mampu untuk dilewati dan dikalahkannya tidak tidak ada ketakutan ketakutan yang membayangi sehingga tidak ada kepalsuan karena itu ketika segala bentuk-bentuk kepalsuan yang berupa selubung-selubung modern pada masa kini telah disingkapkan telah dilepaskan maka umat Tuhan akan menjalani kehidupan dengan baik dan benar hidup dalam kekudusan dan kemurnian serta ketulusan seperti apa yang menjadi karakter anak-anak yang sungguh-sungguh dibimbing dalam kebenaran Tuhan bagaimana menjaga dan memelihara agar selubung yang telah disingkapkan oleh Yesus Kristus itu jangan sampai kita pasang-pasang lagi jangan sampai itu lagi yang akan menghalangi kita untuk menjalani kehidupan dalam kemurnian tidak ada kata lain saudara-saudara ibu bapak dan anak-anak sekolah minggu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh dalam tekun membaca firman Tuhan firman Tuhan lah sumber yang benar cerminan yang pasti yang tidak mungkin salah dan sesat untuk mengenal kebenaran kebenaran Tuhan sehingga kita menjalani kehidupan dengan baik dan benar karena itu dalam suasana puncak pekan anak gereja teraja dan sekaligus merayakan hari ulang tahun sekolah minggu gereja teraja yang ke-67 pengurus dan guru-guru sekolah minggu kita di jemaat ini telah mencanangkan usaha untuk memberlakukan gerakan cinta cinta Alkitab baik untuk anak-anak kita maupun untuk kita orang tua anak-anak kita telah disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu traktak ini untuk menjadi panduan bagaimana tekun untuk membaca firman Tuhan setiap hari dengan dituntun dibimbing oleh orang tua di rumah masing-masing bagaimana anak indriah ada pelajarannya anak kecil dapat membaca Alkitab setiap hari satu pasal satu hari anak besar dua pasal untuk satu hari anak remaja tiga pasal untuk satu hari di dalamnya ada kolom-kolom dimana ada diketahui diparap oleh orang tua dan guru jadi mohon ibu bapak dan saudara sebagai orang tua di rumah tekun bersama dengan anak-anak kita membaca firman Tuhan setiap hari ada bukti bahwa kita sungguh-sungguh peduli kepada anak-anak kita gereja turaja sudah sekian puluh tahun mendemonstrasikan bagaimana perhatian lebih kepada anak perhatian lebih kepada anak bukan soal urusan membelikan anting-anting membelikan rantai emas dan berbagai perhiasan bahkan mainan tembak-tembak dan sebagainya tetapi yang terbaik adalah tanamkan beni iman kepada anak-anak kita sedini mungkin dampingilah pandulah anak-anak kita untuk tekun membaca firman Tuhan setiap hari kalau anak-anak kita bertumbuh dalam iman dengan sungguh-sungguh maka tidak akan ada kepalsuan selubung-selubung modern yang mereka akan lakukan dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini dia akan tampilkan keaslian kebenaran kebenaran sejati kebenaran yang dituntun oleh roh Allah yang kudus dalam menjalani kehidupan sehingga baik orang tua di rumah guru di sekolah guru di sekolah minggu teman-teman mainnya akan menjalani kehidupan bersama dengan tentram karena apa semuanya menjalani kehidupan dengan merdeka dalam kebenaran tidak ada ketakutan tidak ada kepalsuan mari layanilah anak-anak kita yang sekarang ini berulang tahun ke-67 dan kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh selubung selubung pribadi itu telah tersingkap di dalam kristus selubung itu telah tersingkap roh kudus menyertai kita Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati